Intro Pertipu investasi bodong ratusan warga dari berbagai daerah di Indonesia pada Rabu sore menggeruduk CV Tri Manunggal Jaya yang ada di Kelorahan Bangun Sari Ponoroko. Ratusan korban mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Sumatera hingga Papua ini meminta pertanggung jawaban dan uang mereka dikembalikan utuh. Mereka baru sadar jika mereka ditipu investasi bodong dengan modus bagi hasil membeli sapi perah dengan harga 19 juta rupiah untuk satu paket. Modusnya sapi perah ditaruh di sebuah kandang yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian diambil susu sapinya. Baru susu sapi dikirim ke salah satu perusahaan susu ternama. Untuk penghasilan, setiap satu paket senilai 19 juta mendapat keuntungan sebesar 2,3 juta rupiah per bulan selama 18 bulan dalam kurun waktu 3 tahun. Termasuk tambahan 5 juta rupiah sebagai pengganti sapi yang sudah afkir. Karena tergiur keuntungan yang berlimpah, satu orang bisa membeli minimal 5 paket. Bahkan tak jarang satu orang rela berinvestasi hingga 500 juta karena tergiur dengan apa yang didapat. Apalagi perusahaan ini sempat mencatut nama OJK, padahal kenyataannya mereka tidak terdaftar dalam OJK. Saat pribadi itu ada sekitar 700an juta pak. Kalau dari teman-teman bapak di Papua? Iya, di sana itu kurang lebih sekitar 40 miliar asetnya yang ada di sini. Itu modusnya seperti apa sih pak? Modusnya itu yang menawarkan kemitraan sapi perah. Istilahnya kalau mereka dibilang kemitraan sapi perah itu tidak mau, tapi bermitra. Jadi bermitra bagi hasil. Itu bagaimana sistem? Bagi hasilnya itu sistemnya begini, satu paket itu kan harganya 19 juta. Setiap bulan kita terima profit sebesar 2.300.000 selama kontrak 3 tahun. Tapi pada kenyataannya? Pada kenyataan song, seperti ini. Belum pernah sama sekali pak? Belum pernah. Jadi yang kasih hanya kita yang di mitra Papua itu kan mereka mayoritas pinjam pinjaman bank pak minimal 500 juta. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi langsung membawa hadis Wito ke Mapolres, Ponorogo. Termasuk mengarahkan korban untuk melapor ke Mapolres. Penanganan kasusnya kita arahkan ke Polres. Karena ini banyak korban, menyangkut dari tidak hanya satu kabupaten khususnya Ponorogo, namun demikian ada yang dari luar Jawa, seperti dari Papua, Jambi, dan Medan. Jadi, dan Kalimantan kami segera menindaklanjuti, kita laporkan ke Bores. Diperkirakan uang yang dibawa kabur pemilik perusahaan investasi bodong ini mencapai ratusan miliar rupiah. Sebab jumlah korban investasi bodong yang berdiri sejak tahun 2016 ini mencapai ribuan orang dan tersebar di berbagai wilayah. Terima kasih telah menonton!